Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen melanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan yang terrekam di dalam gereja So buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu link yang gue taruh di bawah Kalo selama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy Karena video ini direkam literally oleh seorang pastor yang ada di Amerika Serikat So pastinya, keaslian video ini udah gak usah diregukan lagi Gak mungkin dong seorang pastor bikin video prank atau video hoax gitu Buat apa? Doi bernama Pastor Aaron dari Peace Memorial Church di Oregon Nah seperti yang kalian tau ya, karena musim pandemi kayak gini Beberapa waktu yang lalu itu dilarang kumpul-kumpul Makanya ibadah pun dilakukan secara online Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Amerika guys Nah Pastor Aaron ini rencananya mau bikin video announcement tentang kegiatan ibadah gereja Tapi berkali-kali Doi itu gagal karena kepotong sama sesuatu Perhatikan baik-baik Well hey everybody, Pastor Aaron here It's my pleasure just to announce that this Sunday we'll be We'll be open Okay, we've been trying to do this announcement several times today already And three times that podium back there has fallen over On its own And it's Uh, it's stable I mean, it's not wobbly at all It's, uh, kind of like That, uh, podium Has been wobbling Okay, so there's, we've checked the vent There's a vent there that is not an air duct That has any forced air at all So it can't be wobbling from that There's absolutely no breeze in here You can see by the banner there There's There's no air conditioning It's these things They're off I don't know I don't know So I'm just gonna sit here And watch it for a little bit And, uh We will I'll see if it does it again Ooh, that thing's moving That hasn't been moving That's new Seriously, nothing else There's no breeze It's moving again Good grief Berkali-kali podium yang ada di belakang Pastor Aaron tuh bisa jatuh sendiri Padahal Doi bilang kalau podium itu usianya udah 5 tahun Dan sangat stabil Jadi gak pernah goyang-goyang Bahkan, pas Doi coba buat diem di depan podium itu Dan ngamatin pergerakan podium itu Malahan tiang bendera yang ada di sebelahnya Yang ikutan gerak-gerak sendiri Dan coba deh kalian perhatikan gerakannya Bener-bener gak wajah Seolah kayak ada sebuah energi Yang ngedorong-dorong tiang bendera itu Padahal Pastor Aaron ini bilang Kalau sama sekali gak ada angin di dalam ruangan itu Kalian bisa lihat sendiri ya Banner yang ada di atas tuh juga sama sekali gak gerak Dan juga kipas angin yang ada di ceiling Itu juga dalam keadaan mati Selain itu Pastor Aaron ini juga cerita Kalau selama Doi melayani umat yang ada di gereja itu Udah beberapa kali Doi tuh ngebantuin umat Yang urusannya itu bersinggungan dengan paranormal So apakah mungkin Setan-setan yang Doi pernah usir sebelumnya Ngikutin Doi ke dalam gereja itu Video yang kedua ini direkam oleh seorang turis Yang sedang melakukan kegiatan wisata ziarah Di sebuah gereja di Inggris Di dalam gereja itu Ada sebuah kepala dari seorang martir Yang tewas pada abad ke-17 Dengan cara dipenggal Karena mempertahankan keimanannya kepada Kristus Karena pada saat itu Mengimani ajaran katolik itu adalah sebuah kriminal besar Makanya Doi itu sampai dihukum mati Namanya adalah Santo Oliver Planket Dan di dalam gereja itu Kepala Doi itu bener-bener didisplay Di dalam sebuah box kaca Dan dapat dilihat semua orang Yang datang ke gereja itu Menurut gue ini creepy banget ya Bisa ngebayangin sendiri kan Tapi gak cuman itu Ada juga sebuah pintu penjara Yang dulunya dipakai untuk Memenjarakan Santo Oliver ini Sebelum Doi dieksekusi mati Dan pas turis itu coba mendekat Ke pintu penjara Santo Oliver Planket ini Tiba-tiba ada sesuatu yang sangat aneh Yang terekam di videonya Perhatikan baik-baik Gimana? Udah keliatan? Sekali lagi gue seneng banget Buat ngetes kejelian mata dari kalian So kira-kira nih Kalian udah pada notice belum? Penampakan di video yang tadi Mungkin kalau misalkan kalian udah ada yang nemuin Penampakannya yang mana Bisa share di komen di bawah Buat ngebantuin temen-temen yang lain Yang mungkin masih kesusahan Buat nemuin penampakan di video yang tadi So ada sekelompok anggota militer Dari Amerika Serikat Yang sedang bertugas di Jerman Nah beberapa orang diantaranya Itu ditugaskan untuk menjaga Sebuah gedung gereja tua Yang dulunya pernah dipakai sebagai basis perang Pada Perang Dunia Kedua Dan gedung itu terkenal sangat angker Dan pas mereka mau ngelakuin patroli rutin malam itu Tiba-tiba ada suara aneh Yang terekam Keluar dari alat komunikasi mereka Sekarang Tidak I don't know if somebody's hot-locking or not. Here's the one that they opened. It went off. It turned off. I want to walk back over there and test it. Oh, dude. Let's get out of here. Yeah. Still recording? Yeah. If you couldn't tell, we were just standing at the top of the pews, basically, and our radios just started going off. And there was voices and like a lady whispering in it. I swear to God. And nobody said hot mic. Because the desk radio can say hot mic over the... And it'll... It'll cut over it. And it wasn't us because we would have heard each other talking. That was so scary. You just sent that stuff to stand, dude. There's a sound. It's 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 so clear. It's a sound. It's a sound. wanita dan anak-anak. Satu-satunya cara supaya orang lain bisa masuk ke sambungan radio mereka adalah menggunakan alat komunikasi yang sama. Dan jelas itu gak mungkin. Dari mana mereka bisa mendapatkan alat komunikasi dari anggota militer Amerika Serikat ini? Gak mungkin banget. So, apakah benar kalau suara cewek dan anak kecil itu adalah sosok penghuni dari gereja tua yang terkenal angker itu? Ada seorang petugas sekuriti yang ditugaskan untuk menjaga sebuah gedung gereja yang ada di Kanada. Suatu hari, Doi itu dikejutkan sama sebuah notifikasi yang masuk ke handphonenya. Notifikasi itu menunjukkan bahwa adanya tanda seseorang berhasil masuk ke gedung gereja itu malam hari. Jadi secara otomatis, motion activated camera atau kamera CCTV yang ada di dalam gedung gereja itu bakalan mengirim notifikasi ke handphone petugas sekuriti ini. Karena Doi itu ditugaskan untuk menjaga gedung itu dan takut ada aksi vandalisme atau pengerusakan yang terjadi ke gedung itu, makanya Doi itu langsung datang ke gereja itu walaupun udah malam. Dan ini yang Doi lihat. Pas Doi arahin kameranya ke lantai 2 dari gedung gereja itu, tiba-tiba ada sebuah bayangan hitam berukuran kecil yang seolah buru-buru kabur dan menghindar dari solotan kamera itu. Sebenarnya bisa aja ya, video yang tadi itu cuma video settingan doang dan ceritanya di karang-karang. Mungkin sosok berwarna hitam yang tadi itu cuma temannya atau siapapun lah yang disuruh buat pura-pura lari dan Doi karang-karang cerita ini. Tapi yang bikin video ini legit dan 100% yakin kalau video ini real, abis kejadian yang tadi, petugas sekuriti ini langsung telpon ke pihak kepolisian buat minta tolong ngecek ke dalam gedung gereja itu. Dan ternyata setelah dicek, di dalam gedung gereja itu sama sekali gak ada orang satupun. Dan sama sekali gak ada tanda-tanda pengurusakan atau adanya tanda bahwa seseorang mencoba masuk secara paksa ke gedung gereja itu. So terus, bayangan hitam yang tadi itu apaan? Sekelompok tim ghost hunter dari Meksiko bernama Archivo Extincto coba buat eksplor ke sebuah gedung bekas rumah sakit bersalin yang udah terbengkalai dan gak dipakai lagi. Menurut kesaksian warga yang tinggal di sekitar situ, gedung bekas rumah sakit itu sangat angker. Banyak warga yang tinggal di sekitar situ cerita kalau gedung rumah sakit itu dihantui sama sosok ibu dan anak yang dulunya tewas karena melahirkan di rumah sakit itu. Dan gak jarang juga terlihat sosok yang mirip suster yang mau dar-mandir di lorong rumah sakit itu. Kevin dan dua kameramennya mereka berpencar. Masing-masing diantara mereka membuat video sendiri-sendiri di waktu yang bersamaan. Dan Kevin kebagian untuk eksplor di bagian chapel dari rumah sakit itu. Perhatikan baik-baik. like D gestion file diakit itu Merryoff. AKEUH Dari To 毌oni baik 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara teman Kevin yang lain yang bernama Fabio merekam sebuah kejadian aneh di ruang operasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tapi Doi justru niat untuk berdoa sendirian di dalam chapel di rumah sakit itu. Dan ada sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan yang terjadi di samping Kevin. So sekarang gue pengen kalian perhatiin video ini baik-baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alat komunikasi Kevin tiba-tiba mengeluarkan suara-suara aneh di tengah-tengah Doi sedang berdoa. Dan yang paling creepy adalah kalau kalian jeli dan ngeliatin fokus ke arah belakang Kevin, di situ tiba-tiba muncul ada sebuah bayangan hitam yang semakin bergerak mendekat ke arah Kevin. Bahkan kalau gue liat dan gue cepetin videonya, bayangan itu siluatnya jelas-jelas mirip kayak manusia. Bayangan itu sempat bersandar ke arah Kevin dan duduk di salah satu bangku umat. Dan setelah Kevin selesai berdoa, bayangan itu tiba-tiba menghilang dan seolah kayak masuk ke bawah tanah. Gila, ini serem banget sih menurut gue. Gue sama sekali belum pernah ngeliat ada penampakan yang sejelas ini. Dan entah kenapa, gue tuh yakin banget kalau video yang tadi tuh bukan video settingan atau video editan. Karena sama sekali gue gak ngeliat ada yang aneh di video yang tadi. Semuanya berasa real dan otentik. Dan yang pernah gue denger sih, Conan katanya kalau di tempat-tempat ibadah itu justru banyak roh-roh atau arwah yang justru nungguin di situ. Karena mereka juga pengen untuk didoakan. Mungkin aja sosok yang tadi tuh datang ke situ karena juga pengen didoakan sama si Kevin ini. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.